Tanggul sungai gelidik di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Jebol diterjang luapan arus sungai yang meluap akibat ya puluhan rumah warga di desa Purorejo terlendam banjir. Tanggul di tepi aliran sungai gelidik di desa Purorejo, kecamatan Tempursari, Jebol, akibat tak kuat menahan derasnya luapan aliran sungai. Akibatnya, air sungai meluap dan merendam kemungkinan warga dan ruas jalan. Salah satu desa yang terdampak paling parah adalah desa Purorejo yang nyaris seluruh desa terlendam banjir. Sungai gelidik merupakan daerah aliran sungai yang berhulu dari Gunung Semeru. Hujan yang mengguir wilayah hulu mengakibatkan debit air sungai meningkat dan terjadi banjir bandang di wilayah desa yang berada di aliran sungai tersebut. Dan air meluap ke pemukiman ruduk serta terjadi beberapa titik longsor di wilayah kecamatan Tempursari, akibat hujan dengan isentitas tinggi dari pagi hari sampai dengan siang. Petugas dari Badan Penanggulan Bencana Daerah atau BPPD Lumajang bersama relawan masih mendata warga terdampak banjir. Sementara ini kita melakukan asesmen dulu ke desa Purorejo yang ada di sungai Giltik atau Tanggul Buto Teong. Di sana kita melaksanakan asesmen dari berapa personil TRC. Ketugas mengimbau warga yang tinggal di sepanjang daerah aliran sungai khususnya yang berhulu dari kawasan Gunung Semeru untuk meningkatkan kewaspadaan. Diperkirakan cuaca ekstrim masih akan terjadi beberapa pekan ke depan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho melaporkan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho melaporkan.